Hi guys, balik lagi di channel Sabrina Nah di video kali ini kita balik lagi ya di Belajar Itu Asik Nah gue pengen ngajak temen-temen membahas beberapa soal baris dan deret Ini sih soalnya simple gitu ya Gak susah pasti kalian dalam waktu 10-30 detik atau paling lama 1 menit udah pasti bisa Nah soal ini memang gak banyak keluar Ada di bagian TPSU-TBK tepatnya di penalaran umum gitu Paling soalnya keluar antara 2-3 gitu ya Jadi kan biasanya kita mikir oh dia selalu akan sama gitu ya Misalkan plus 2 terus atau dikali 3 terus Nah ternyata ada beberapa soal yang enggak nih Dia bisa dikombinasikan beberapa operasi gitu ya Ada yang dikali, ada yang dibagi ataupun loncatnya itu bisa selang-seling Oke deh next kita langsung bahas ke soalnya ya Kita mulai di soal yang pertama ya Ada baris dan deret itu 4, 2, 8, 32 Lalu ada angka yang nyelip nih di tengah yang ditanyakan berapa ya Lalu dilanjutkan dengan 22, 88, dan 44 Jadi terkadang soal itu gak selalu mencari angka yang paling ujung Tapi bisa juga yang nyelip kayak gini gitu ya di tengah-tengah Nah kita harus cari polanya gitu ya Dan ingat pola itu ya memang harus konsisten begitu 4 kalau jadi 2 berarti kan dibagi 2 ya 2 menjadi 8 berarti plus 6 Nah disini ada kayak kombinasi Oh abis pembagian ditambah Lalu 8 untuk menjadi 32 itu berarti dikalikan 4 ya Oke kita udah tau nih polanya Dibagi 2, ditambah 6, dan dikali 4 Tapi apakah betul dia akan berulang lagi gitu ya Nah nanti kalau misalkan benak berulang berarti 32 dibagi 2 kan 16 Yaudah deh anggap kalau polanya itu betul gitu ya Sekarang kita coba-coba dulu nih 16 berarti harus ditambahkan 6 ya Supaya 22, betul gak? Nah betul kan 22 untuk menjadi 88 Eh betul lagi nih dia dikali 4 Dan 88 dibagi 2 akan menjadi 44 Makanya disitu gue tuliskan ada geng 1, ada geng 2 Sampai geng 3 dan setahusnya ya Kalau ditehusin lagi nanti ya abis 44 Dia akan membentuk pola yang ditambahkan 6 dan dikalikan 4 Mudah kan? Lanjut kita ke soal nomor 2 Nah ini soalnya kayak tadi lagi nih tipenya ya Dia nyelip nih di tengah Berapa sih nih angka ya? Ada 1, 3, 12, 4 yang ditanyakan 35, 28, 32, 192, dan 186 Nah apakah ia akan berulang seperti yang tadi? Atau sebenarnya dia walaupun plus dikali dikurangnya itu berulang Tapi angkanya selalu sama gak nih gitu ya? Nah sekarang kita cek 1 ke 3 kan ditambah 2 ya atau plus 2 3 dikalikan 4, 12 12 dikurangkan 8 jadi 4 ya Nah terus kita mau tau nih Apakah ia akan plus 2? Nah ternyata enggak ya Dia itu akan plus 3 Jadi makin kesana nambah 1 gitu ya Lalu 7 dikalikan 5, 35 35 dikurang 7 Kan min 8 ditambah 1 akan min 7 ya Karena 35 dikurang 7, 28 28 ditambah 4, 32 32 dikalikan 6, 192 Dan 192 dikurangkan 6 Jadi 186 betul ya Jadi angka yang ditanyakan adalah 7 Soal berikutnya Nah ini baris dan deretnya lebih pendek gitu ya Dan yang ditanyakan adalah angka yang di ujung Bukan yang nyelip-nyelip kayak di tengah tadi ya Kita punya angka 2, 6, 1, 3, 9, 4, dan 6 Lalu setelah 6 nih angka berapa ya? Nah terkadang itu gak selalu dia punya pola yang Emang akan ya pasti yang pertama nanti kedua Kedua, ketiga Nah bisa juga nih dia akan bolong-bolong kayak gini gitu ya Dia akan melompati Begitu Nah ternyata setelah kita cek Oh dia tuh punya pola yang deret kedua Nanti akan ketemu sama yang Dia lompatin 2 baru ada lagi 6 ditambah 3 kan 9 Lalu 9 melompatin 2 angka Lalu ditambahkan 3 lagi Berarti 9 tambah 3 adalah 12 Oke kita lanjut ke soal yang terakhir ya Ada angka 1, 2, 6, 12, 16, 32, 36, dan 1 angka terakhir Bisa yang namanya polanya itu gak selalu sama tadi kan Yang misalkan dikali melulu Bisa juga kayak kombinasi seperti ini Kita menemukan pola yaitu dikalikan 2 dan ditambahkan 4 Dan itu berulang lagi ya 1 dikali 2, 2, 2 ditambah 4, 6, 6 dikali 2, 12, 12 ditambah 4, 16 ya 16 dikali 2, 32, dan 32 untuk menjadi 36 berarti ditambah 4 lagi Kan dia ngulang lagi tuh ya Otomatis abis 36 adalah harus dikalikan 2 Berarti 72 Udah gitu aja deh Gampang kan? Sekian video singkat gue Untuk membahas tipikal soal yang mudah nih Yaitu baris dan deret Nah soal ini kan emang gak terlalu banyak luar nih di UTBK Paling cuma 2 atau 3 soal Nyelip-nyelip tuh dia di bagian yang Bahasa-bahasa yang di TPS itu Nah kalau kalian suka dengan video ini Boleh di like dan Jangan lupa subscribe ya Supaya gak ketinggalan video selanjut dari gue Oke deh, bye-bye Semoga lancak terus ya belajarnya